Intro Seorang ex pekerja migran Indonesia atau yang dulu dikenal dengan tenaga kerja Indonesia atau TKI Wilfrida Osloik video call dengan Prabowo Subianto Wilfrida Osloik mengenang saat dirinya diselamatkan Prabowo Subianto dari hukuman mati di Malaysia Prabowo berjanji akan menemui Wilfrida yang saat ini telah bebas dari hukuman mati dan tinggal di Atambua, Nusa Tenggara Timur NTT Video call itu dilakukan di selacara Deklarasi Dukungan Aliansi Advokat Indonesia atau AAI Dukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat 26 Januari 2024 Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Oto Hasibuan memimpin deklarasi tersebut Oto mulai menyambungkan video call Prabowo dan Wilfrida Oto menanyakan soal tuntutan hukuman mati yang dulu pernah dihadapinya di negeri jiran Sebelumnya... Wilfrida menceritakan dirinya tidak mengenal Prabowo lantaran menjalani masa tahanan Dia mengatakan saat itu Prabowo yang membiayai kuasa hukum untuk mengadvokasi Wilfrida Sebelumnya tenang dengan Pak Prabowo? Ya, saya tenang Terus Pak Prabowo yang mempunyai wakum acara untuk Frida? Ya, saya tenang Bagaimana yang disiapkan baik peracarannya? Pak Prabowo Berapa kali Pak Prabowo datang menunjungi Frida di sana? Hari saya disiapkan Bapak Prabowo Alkitab Nadya Teratang, ada berapa kali? Bapak Prabowo tadi disiapkan baik percayaan Ya, ada di sisi Rami Apa kata Pak Prabowo waktu itu waktu itu waktu gendela Frida? Ya, mau mencari-cari ada di sana Prabowo kemudian menyapa Wilfrida Dia melambaikan tangan ke arah layar besar yang menampilkan wajah Wilfrida dan ibunya Prabowo kemudian berjanji akan menemui Wilfrida apabila berkunjung ke Atambua Dia mengatakan baru mengetahui kabar Wilfrida tinggal di sana Berapa jam dari kota? Aku itu di sana satu jam Pak Satu jam? Ya Itu yang di sebelah ibu ya? Ya, di sebelah Pak Wilfrida sekarang agak lebih gemuk ya? Ibu, Wilfrida sudah punya suami kak? Sudah Sudah Anda nomor berapa? Anda sudah berapa? Halo 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 Nanti kalau saya ke Atambua Saya cari dari Wilfrida ya Di situ ada Politeknik Dari Universitas Pertahanan Jadi saya sering saya menengok mereka Saya tidak tahu Wilfrida ada di Atambua Sekarang nanti saya cahit ya Wilfrida Wilfrida sekarang sudah punya pekerjaan ya Pergananya sudah tanya Pak Ya nanti Nanti kan Waktu itu di Johor Baru Bekerja di rumah sakit kan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!